Yang terakhir sudah sekalian soal si rekap ya Banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami Maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang Terutama ya teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya Ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah Eh sorry, saya ulangi Kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano Hasil foto si rekap Jadi di TPS itu yang ukurannya plano yang besar Itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi si rekap Itu yang diunggah Kemudian menggunakan sistem di dalam si rekap Ada sistem untuk konversi yang membaca Apa itu namanya, membaca formulir tersebut Dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya Nah disitu yang ada problem ya Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada Itu termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya Dengan yang konversinya salah itu termonitor Jadi semua yang disampaikan kepada kami Melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial Itu pada dasarnya melalui sistem termonitor Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak Dalam situasi ini kan bukan soal apa itu sementara ini Yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah Atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami Itu adalah formulir yang diunggah Itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya Berumada laporan yang salah Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi Menjadi angka hitungannya itu Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui Dan tentu saja untuk penghitungan atau konversi dari yang formulir Ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin Pada dasarnya begini terseskalian Patut kita syukuri bahwa Sirekap ini bisa bekerja Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU Kalau Sirekap tidak bekerja kan tidak mungkin ada orang bisa lapor Bisa mengetahui Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil Yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses Sirekap kan Oleh karena itu patut kita syukuri ada Sirekap yang bisa mengunggah itu Dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam Tapi semuanya kita publikasikan apa adanya Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah Ada yang salah hitung atau salah tulis Nanti juga akan kita koreksi Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis Itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan Volume formulir D Itu juga akan diunggah di dalam Sirekap Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang Apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis Sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan Namun demikian untuk yang katakanlah sebagai sistem Tidak tepat ketika membaca formulir kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu Tentu kami akan segera lakukan koreksi Tapi publikasi formulir C hasil akan kita lanjutkan terus Supaya publik mengetahui terus menerus sampai batas akhir dalam arti Apa itu namanya formulir C hasil yang ukurannya plano Itu bisa diunggah semua dan diketahui oleh semua pihak Jadi teman-teman jurnalis, para pemilih, para peserta pemilu bisa mengakses itu Melalui link website yang kita siapkan bisa dibaca di tingkat TPS Dan kemudian bisa di download Sehingga boleh dikatakan ya Alhamdulillah patut kita syukuri Sirekap berjalan Sekali lagi kalau tidak ada Sirekap tentu situasinya gelap Tidak bisa kita ketahui perolehan suara sesungguhnya berapa Yang kemudian ditulis di dalam formulir dan kemudian diunggah ke Sirekap Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi Dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna Dan menimbulkan publikasi hitungannya Hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan Apa namanya Belum sesuai Sekali lagi Apa namanya Pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa Yang sangat mungkin salah Tapi pas Kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi Yang paling penting KPU ini tidak boleh bohong Tapi harus ngomong jujur Itu aja yang paling penting Dan sekali lagi Siapapun teman-teman jurnalis Pemilih masyarakat luas Komplen soal ini karena apa? Sekali lagi Karena bisa membaca Sirekap Bisa mengakses Sirekap Kalau tidak ada Sirekap Ya nggak mungkin bisa tahu Apa namanya Publikasi formulir-formulir di tingkat TPS tersebut Setidak-tidaknya sampai dengan sekarang Publikasi Sirekap Terhitung sampai 15 Februari 2024 Jam 15.30 23 detik Progresnya adalah Yang sudah diunggah 358.775 TPS Dari total TPS 823.236 Saya ulangi lagi Yang sudah diunggah 358.775 Dari 823.236 TPS Atau setara dengan 43,58% Jadi pada prinsipnya Unggahan formulir C hasil plano Yang ada di TPS Tetap kita lanjutkan Melalui Sirekap Hanya saja nanti untuk yang konversi-konversi Yang kebetulan Sistem membacanya kurang akurat Atau kurang tepat Nanti akan kita lakukan koreksi Supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah Tidak ada niat manipulasi Tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara Karena pada dasarnya formulir C hasil yang plano Diunggah apa adanya Sebagaimana situasi yang diunggah oleh teman-teman KPPS Itu bisa kita monitor Bisa kita saksikan bersama-sama